Persahabatan dengan Bapak Agung Rai Apa yang spesial, apa yang unik dari persahabatan antara Bli Putu dan Bapak Agung Rai Mungkin boleh ceritakan sedikit untuk kita Sebelum itu Bapak Ibu Tamu Undangan, saya perkenalkan sedikit siapa beliau Walaupun sesungguhnya dan sebenarnya Bapak Ibu para Tamu Undangan disini sudah tidak asing lagi dengan beliau Jadi Bapak Butu Suasta atau Bli Putu Suasta ini adalah projek koordinator dari penerbikan buku pada hari ini Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu Tamu Undangan? Beliau pernah belajar di Universitas Gajah Madan dan Universitas New York serta Universitas Cornell Pernah menjadi asisten peneliti Prof. Hidrat Gers di Universitas Christen Dan asisten Prof. Ben Anderson dan Prof. John Wolf di Universitas Cornell Saat ini Bli Putu Suasta mengajar paruh waktu di program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Nasional Beliau dipercaya oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Ketua Litbang dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Dan Bapak Butu Suasta juga adalah sosok yang berperang dalam mendatangkan Presiden Republik Indonesia ke-6 Pada saat itu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang baru 100 hari membangga jabatan beliau sebagai Presiden Untuk datang ke Museum Arma Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu Tamu Undangan? Siapa lagi ya selain Bli Mutuh ya hari ini Dan selain itu Bli Mutuh adalah sosok yang selalu menemani Bapak Agung Rai Sejak 4 dasar warsa lalu Khususnya dalam perjalanan Bapak Agung Rai Merintis membangun Arma Museum ini Boleh cerita sedikit 4 dasar warsa itu waktu yang panjang ya Pak Butu ya Boleh cerita sedikit seperti apa keunikan persahabatan antara Pak Butu dengan Bapak Agung Rai Yang unik-unik ya Halo, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian Yang saya hormati semuliakan Betulnya malam ini itu reuni itu ya Sudah lama tidak ketemu sama kawan-kawan yang lama itu kan ada Betul Ada saudari saya, Mbak Yais disini, ada Ebi Kemudian ada Profesor Bandung, Profesor Dibia disini Ada Pak Kris disini itu Ada beberapa siniman Pak Cokorde Ninja disini, teman-teman lama itu Cusir juga ada disini Ada Blingastawa disini itu Sebetulnya ada Bu Narsa, Pino semua Jadi enggak banyak disebutkan Tapi ini sebetulnya reuni kita yang nyaman sekali Untung saja enggak hujan Saya pikir kemarin ada hujan dan lain sebagainya bisa berubah itu kan Dan luar biasanya semua hadir ya Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu para pemudahan semua yang hadir Ini memang semesta ini kan ya Ini memang luar biasa sekali Memang dengan Gong Aji itu, itu kawan lama itu kan Saya hampir 40 tahun berkawan sama Gong Aji Kalau enggak frekuensinya sama, enggak mungkin kita kena itu Enggak ada cerita itu kan ya Walaupun Anda dekat, saya dengan Anda dekat Kalau pen pun itu Tapi kalau pennya enggak sama, enggak bisa nyantel Anda CDMB, saya GSM, walaupun dekat sini enggak bisa ngomong dia itu Ini, enggak bisa ngomong itu kan Jadi karena ininya sama Jadi saya percaya bahwa Gong Aji ini Dari jaman Jurassic, jaman Bahula itu kan ya Jaman Babylonia itu Udah itu, Gong Aji masih muda sekali Jadi kami betul-betul sering di jalan sama Gong Aji itu kan ya Boleh cerita enggak awal pertemuannya Bli Putu dengan Bapak Agung Rai Gimana itu, sampai akhirnya terjalin 40 tahun Saya kan aktivis LSM itu kan ya Suka huru-hara aja kan Hobinya konflik itu aja kan ya Dari Gong Aji sering kita ketemu di pamer-pameran Ngurus seniman Dulu saya ngurus Pak Gunarsa itu lama Gunarsa, Pak Wianto, ngurus gitu Menjadi manajernya Ibu Jais itu kan Ibu Jais itu orang yang hebat sekali Beliau itu bisa hadir dengan kita Karena dia yang membawa basket dengan Picasso ke Bali Coba bayangkan Selamat datang, Ibu Jais Beliau itu kan ya Beliau biasa Apa namanya, Pak Gunarsa itu lama gue sangar dewata itu kan Jadi kenal semua Jadi hampir setengah setiman itu saya kenal baik itu dengan mereka Yang artinya yang sudah lama itu kan Membantu mereka dari Jogja kemudian ke Bali dan lain sebagainya itu kan ya Tapi dengan Gong Aji itu frekuensinya sama Jadi saya merasa bahwa saya harus itu membantu Karena sering diskusi sama Gong Aji Saya lah yang menerjemahkan, menatap pikirannya dia Jadi barangnya, jadi museum ini Kan cerita aja lama dulu Ini museum armai ini alang-alang Banyak biawak ularnya disini Ular, biawak, semuanya ada disini Orang takut jalan disini Ini kan serem sekali disini Jadi kamilah yang duduk di pojok sana Dung Aji Ngorde kangen kau itu kan gak jelas Pada saat itu apa awal ngorde-nya itu Sampai akhirnya Ah, kita museum Dung Aji coba pikir ini gimana tuh Ini legis ini bagus sekali ini Diubur banyak orang-orang yang jual tanah Jangan ini jual tanah Jadi, karena kenapa? Karena hampir semua tuh orang terbatas oleh waktu Hidup tuh waktu Hebatnya gimana pun Hebatnya orang Hanya waktu yang membatas itu Jadi inilah yang kita bisa Persembahkan itu kan ya Persembahkan waktu dan lain sebagainya Ini hebat sekali nih Gong Aji dengan visionernya begitu Terjemahkan itu kan ya Tapi yang kemudian Kita banyak bawa orang datang sini tuh Sebetulnya yang hebat itu Bukan saya yang bawa Pak SBE Pak Heruilolono itu Beliau tuh koordinator Satu khusus presiden Beliau kan koordinator Satu khusus presiden SBE Dia di titik nolnya tuh Dia hampir kenal Bukan semuanya tuh Tapi saya berkunjung Sembaji bersahabat Saya bilang ini Mas ini gimana Ini bagus-mas ini kebudayaan Nah, saya rayu-rayu Datang ke SBE ke sini Datang ke 100 hari Pemerintah itu Bawa Pak SBE ke sini Jadi Touching dengan kebudayaan Itu kan hebat Cocok ya Pak Jadi Arma itu memang Mas Terima kasih Arma itu Sudah bisa mendatang Kapan mendatangkan Pak SBE 100 harinya Kemudian datang ke sini Dengan segala macam Kesulitan itu kan ya Dan saya sudah komunikasi Dengan Nunggu Biang Kirim aja proposal Jadi saya beres di Jakarta Saya rayu-rayu Mas Heru Datang ke sini kan Tantok Ya ya Berarti kalau kita lihat hubungan antara Pak Butuh dengan Pak Agung ini sebagai air dan api ya Sohe Mungkin airnya Pak Agung karena pembawaannya yang tenang gitu Sedangkan yang Tabrak-tabrak itu Pak Butuh gitu ya Pak ya kurang lebih ya Saya suka keliling dunia sama Gong Haji Kami pergi ke Darwin Tim Arma pergi ke Darwin Tim Arma pergi ke New York Keliling New York Keliling Amerika Pergi ke Rolpa Keliling Eropa Ketemu sama Jong di stasiun itu kan ya Ini ada bule yang jalanan kayak petani Bali Saya bilang mana paspornya gitu Lompat Jongnya mana Lompatnya Lompat Pak Jongnya itu Penulis buku kata hari ini Jadi kemudian pada waktu itu memang ada proyek ada Pak Madiwianto itu ada pameran namanya Catur Yuga itu Catur Yuga besar sekali dan lain sebagainya Itu di tahun berapa Pak Butuh? Itu tahun demula Tahun demula Zaman tahun 90an itu kan Jadi dengan itulah apa namanya persahabatan itu kan Jadi kalau persahabatan itu kalau frekuensinya sama Tanpa pamer itu Itu kena frekuensinya sama kena itu kan ya Walaupun orang berkorban pun juga orang mau itu kan ya Sekarang kan sulit itu kan Orang berkorban sulit Kalau cerita ngomong-ngomong ya Ngomong-ngomong ya Tapi kemudian gak akan banyak yang terjadi itu kan ya Betul sekali Itu the power of persahabatan atau friendship ya Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu Seperti kita semua juga pada malam hari ini Balik lagi ke Museum Arma nya Pak Butuh Ini 28 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Bahkan Museum Arma ini sedikit lebih tua daripada saya Pasti ada dinamikanya Selama Museum ini sejak awal dirintis hingga sekarang Boleh cerita sedikit gak dinamikanya seperti apa Pak Butuh Kalau tadi kan perjalanan seperti apa dengan Pak Gorai Kan dinamikanya sejak berintis 28 tahun yang lalu Sebetulnya yang hebat itu di Arma itu adalah Baru waktu pembukaan Museum ini kan ya Ini hebat sekali Lama ini Museum itu kita siapkan Hampir 4 bulan, 5 bulan ini Gongbiang ya 5 bulan itu kita siapkan Dan apa namanya itu Bunganya ini bunganya ini bunganya ada 1 kilo penuh itu Wah ngeri juga itu kan ya Tapi kalau orang berkorban Anda bisa bayangkan Tanah diubur itu berapa harganya itu Mungkin 1 miliar 1 harga Ini 7 Jadi Pak Gongrai sudah mempersembahkan 7 triliun ini tanahnya aja 7 triliun Coba bayangkan itu Boleh keputaran Bapak Ibu Jangan ambil aku lantai Dia sudah lakukan sesuatu itu Jadi kita akan cuma Sesuatu tuh Makanya teman-teman seniman itu Pokoknya datang bantulah Datang bantu Karena ini kan Namanya Oasis itu Ini namanya laboratorium kultural Laboratoriumnya ada di sini Barangnya itu Ini kan banyak orang datang trafficnya Ini jaringannya kuat Betul Semua datang Bumega, SBY Kemudian Sarwono Sarwono, Obama Nama Desmond Tutu datang itu Coba Coba Anda bayangkan itu Namanya image gitu Ini hebat sekali Luar biasa Ini kita harus pakai bersama-sama Karena keluarganya Sudah memakai Artinya bahasanya itu Sudah mewakafkan Menghibahkan ini Untuk kepentingan publik Betul Bisa kita katakan di sini itu Kita bisa melihat pertemuan Antara masanya sudah lampau Dengan masa kini Maupun mungkin masa depan Generasi di sini Semua generasi Memang ini generasi Sembilan dan sebagainya Memang ini harus kita buat Tata kelola yang bagus Itu karena semua kan Hampir zaman digital itu Memang hampir semua Networking itu kan ya Memang ini harus dibantu Negara membantu Ini membantu Tolong semua masiru Nanti dibantu Pemberdayaan baru Nanti akan bisa membantu Pasti Itu mungkin hebatnya gitu kan ya Kalau kita balik ke buku Behind the scene dari buku Terima kasih atas dukungan